Aliansi Kepemudaan Minta Ormas Ilegal Penyebar Hoax Ditertipkan Puluhan orang dari berbagai elemen organisasi kepemudaan terdiri dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa, Garda NKRI dan Forum Pemuda Pergerakan Transparasi Maluku menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gong Perdamaian Dunia Ambon pada hari Senin 21 Juni 2021. Dalam aksinya, mereka meminta instansi terkait menertibkan ormas ilegal yang kerap kali dianggap menyebar berita miring atau informasi bohong atau hoax tentang kinerja pemerintah daerah Maluku. Demonstran dalam penilaiannya memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Provinsi Maluku yang terus membenahi sejumlah sektor pembangunan, terutama kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aksi demo dengan mendapat pengawalan puluhan anggota polisi itu tidak berlangsung lama. Masa kemudian melanjutkan penyampaian aspirasi mereka ke kantor gubernur Maluku. Diketahui sebelumnya, pada periode April hingga Juni 2021, aksi demonstrasi beberapa kali digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam aliansi OKP Cipayung yang mengkritisi kinerja pemerintah Provinsi Maluku. Beberapa isu mengemuka disuarakan aliansi mahasiswa itu diantaranya soal dugaan pembelian mobil dinas bekas gubernur, penggunaan anggaran Rp700 miliar, dana pinjaman pemerintah Provinsi Maluku dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau MSI untuk program pembelian ekonomi nasional, namun diduga digunakan membangun sejumlah proyek yang dianggap bermasalah. Catatan DMS Media Group, demo mengkritisi kinerja Pemprov Maluku oleh GMKI Cabang Ambon digelar pada hari Rabu 21 April 2021, kemudian pada selasa 15 Juni 2021 oleh OKP Cipayung. Isu utama yang dikemas GMKI dan OKP Cipayung dalam aksi demo tersebut yakni tentang penggunaan dana Rp700 miliar, pinjaman dari MSI, dugaan penyelagunan anggaran proyek penata kawasan dan rehabilitasi gedung Islamic Center, termasuk dugaan korupsi pembelian mobil dinas bekas gubernur.